Sejarah Pura Luhur Uluwatu di Bali Pura Uluwatu terletak di Desa Pecatu, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Bali tidak diketahui secara jelas kapan Pura Uluwatu dibangun oleh MPU Kuturan atau MPU Raja Kreta pada masa pemerintahan suami istri Srim Sulamasuli pada sekitar abad ke-11. Namun, ada fakta menarik dari tinggalan historis di Pura Luhur Uluwatu. Tinggalan kuno di Pura ini berupa Candi Kurung atau Kori Gelung Agung yang menjulang megah membatasi areal Jabat Tengah dengan Jeroan Pura, diprediksi Pura ini sudah ada sejak abad ke-8. Candi kuno itu menatakan hitungan tahun Isaka dengan Candra Sangkala Gana Sawang Gana yang berarti tahun Isaka 808 atau sekitar 886 Masehi. Jadi, sebelum datangnya MPU Kuturan ke Bali. Pura Luhur Uluwatu berperan mempunyai peranan penting dalam Istah Dewata Bali. Dalam Padma Buwana di Bali Purai Uluwatu terletak di daerah Barat Daya, di mana merupakan tempat memuja Dewa Rudra. Selain posisi geografis, keunikan lain dari Pura Luhur Uluwatu adalah arah pemujaan yang menuju Barat Daya. Umumnya, di beberapa perahyangan lainnya di Bali, yang pemujaannya menghadap ke utara dan timur, ketika kita lihat di sebelah kiri sebelum memasuki Candi terdapat pelinggi dalam jurid ini dapat ditemukan Tiga Tugu Trimurti, merupakan sebuah tempat memuja Dewa Siwarudra. Di Jabat Tengah ini kita menoleh ke kiri lagi ada sebuah bak air yang selalu berisi air meskipun musim kering sekalipun. Hal ini dianggap suatu keajaiban dari Pura Luhur Uluwatu. Sebab, di wilayah Desa Pecatu adalah daerah perbukitan batu karang berkapur yang mengandalkan air hujan. Karena ada keajaibannya, maka bak air itu dikeramatkan. Biasanya digunakan untuk kepentingan tirta suci. Kemudian selanjutnya dari Jabat Tengah terus masuk akan melalui Candi Kurung. Candi Kurung ini yang menduga dibuat yaitu sekitar abad 11, Masehi jika dihubungkan dengan keberadaan Candi Kurung bersayap yang ada di Pura Sakenan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Candi Kurung bersayap seperti ini ada di Jawa Timur. Peninggalan Purbakala di Sendangdur dengan Chandra Sengkala yaitu tanda tahun Saka dengan kalimat dalam bahasa Jawa Kuna SBB, Gunaning Salira Tirta Bayu. Artinya menunjukkan angka tahun Saka 1483 atau tahun 1561 Masehi. Candi Kurung padu raksa bersayap di Sendangdur sama dengan Candi Kurung padu raksa di Pura Luhur Uluwatu. Dengan demikian nampaknya lebih tepat kalau dikatakan bahwa Candi Kurung padu raksa di Pura Luhur Uluwatu dibuat pada zaman Danghyang Dwi Jendra yaitu abad ke-16. Karena Danghyang Dwi Jendra lah yang memperluas Pura Luhur Uluwatu. Setelah kita masuk ke Jeroan, bagian dalam Pura, kita menjumpai bangunan yang paling pokok yaitu merutumpang tiga tempat pemujaan Dewa Siwarudra. Bangunan yang lainnya adalah bangunan pelengkap saja seperti tajuk tempat meletakkan upacara dan balai pawedaan tempat pandita memuja memimpin upacara. Upacara Piyodalan atau Hari Raya Besar di Pura Uluwatu jatuh pada hari Kliwon, wuku Medang Sia. Dikisahkan ketika pada suatu hari pada anggara Kliwon wuku Medang Sia Danghyang Dwi Jendra diberi wahyu dari Tuhan pada hari itu juga beliau harus pergi ke sorga. Pendeta Hindu asal Jawa Timur yang juga menjadi Bagawanta, pendeta kerajaan, gelgel pada masa keemasan dalam waktu renggong sekitar 1460-1550, merasa bahagia karena saat yang dinantinantikannya telah tiba. Namun, pendeta yang juga memiliki nama Danghyang Nirarta itu masih menyimpan satu pusataka yang bakal diberikan kepada putranya. Di bawah ujung Pura Uluwatu, tampak seorang ngelayan bernama Kipasek Nambangan. Danghyang Dwi Jendra meminta agar Kipasek Nambangan mau menyampikan kepada anaknya, empus mas di desa mas bahwa Danghyang Dwi Jendra menaruh sebuah pustaka di Pura Luhur Uluwatu. Kemudian Kipasek Nambangan pun memberikan sebuah permintaan dari Danghyang Nirarta. Terima kasih telah menonton!